Anggota Bawas Lubuleleng, Gede Ganesa lakukan cegah dini saat pengawasan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. Pengampu Divisi Pencegahan Parmas dan Humas ini, ingatkan anak-anak yang hadir, tidak menggunakan atribut saat acara pendaftaran pasangan calon ke KPU Buleleng Kamis kemarin. Gede Ganesa mengungkapkan pada tahapan pendaftaran pasangan calon seluruh jajaran Bawas Lubuleleng dan Kecamatan turun langsung melakukan pengawasan. Terpantau ada anak-anak yang menggunakan seragam paslon. Yang mengimbau DSN memberi penjelasan kepada orang tua si anak untuk mengganti baju anaknya. Ditambahkan olehnya, selain memastikan proses pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang ada, pihaknya juga melakukan pengawasan untuk memastikan tidak ada pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kegiatan tersebut, seperti ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan juga termasuk melibatkan anak-anak di bawah umur. Terima kasih telah menonton!